Kini pengunjung di sirkuit Madalika bisa turut menjajal internet 5G yang sudah ada di wilayah tersebut. Dalam pengujiannya, kecepatan download jaringan 5G di Madalika tembus hingga 1 Gbps. Penonton MotoGP bisa menikmati jaringan kencang itu untuk berbagai kebutuhan. Diinformasikan bahwa jaringan 5G di Lombok saat ini baru tersedia di sejumlah tempat, seperti di Bandara Internasional Lombok dan wilayah sekitar sirkuit Madalika. Direktur Sales Talk Council Adi Winahyu Besigit saat ditemui di kawasan Pertamina Madalika International Street Circuit pada Sabtu 19 Maret membenarkan fasilitas tersebut. Untuk bisa menikmati layanan internet 5G, tentunya para pengunjung harus memiliki ponsel 5G. Kartu SIM yang digunakan untuk terhubung dengan jaringan 5G sejatinya sama saja dengan SIM card 4G. Namun SIM card tersebut perlu didaftarkan di jaringan Telkomsel agar bisa terhubung dengan 5G. Jaringan 5G di sirkuit Madalika selama ajang balap MotoGP dikelar, yaitu pada 18 hingga 20 Maret 2022, akan menarik banyak pengunjung. Dengan kecepatan tinggi, penonton MotoGP bisa menikmati jaringan kencang untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari akses media sosial, video call, hingga streaming. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!